Makan apa gitu harus pake berantem dulu Berantem, harus berantem Pake bak Halo, apa kabar sahabat trending topik? Kabar bahagia datang dari salah satu penyanyi dan dujubelan ajang pencarian bekat The Academy Ya, Irwan Irwan memutuskan menikahi wanita pujanya yang berprofesi sebagai seorang pramugari bernama Siham Usut-penyusut, sang istri bukanlah dari kalangan orang biasa Melainkan dia berasal dari keluarga kaya raya Lalu bagaimana dengan kekayaan yang dimiliki oleh Irwan sendiri? Akankah Irwan mampu untuk memberikan apa saja yang diminta oleh istrinya? Simak di sini Ini dia, menikah dengan Siham Inilah fakta dan sembilan sumber kekayaan Irwan Sumanok Brand Ambassador Menjadi seorang public figure yang memiliki banyak follower di akun Instagram pribadinya Tentu saja membuat dirinya mendapatkan banyak sekali tawaran untuk mempromosikan beberapa produk Dari para pengusaha yang ingin menjual produknya Dari akun Instagram milik pribadinya Irwan, kerap kali mengendorse produk makanan dan juga fashion Dari sekalian dor saja, Irwan mampu untuk memperoleh honor hingga puluhan juta rupiah Wah keren ya Pernah mendapatkan gelar kehormatan kerajaan Surakarta Pernah mendapatkan gelar kehormatan kerajaan Surakarta Pada bulan November ini Irwan mendapat gelar kanjeng Raden Tumenggung Irwan Kristianto Cakradipuro dari kerajaan Surakarta Gelar dengan pengkat bupati sepuh ini diberikan langsung oleh Raja Surakarta Sino Hun Kanjeng Suso Hernan Paku Buwono 8 Pada 2 November 2022 di keraton Surakarta Solo, Jawa Tengah Irwan sangat bersyukur sekali bahagia Bisa diberikan gelar kehormatan yang menurutnya sangat agung bagi dirinya Youtuber Saat ini, Irwan Sumanab juga sedang fokus dengan akun Youtubenya Dan beberapa kali menyanyikan lagu cover di beberapa cafe Salah satunya yang sering tampil bersama penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani di Yogyakarta Kehidupan Asmaranya Tidak pernah ada pernyataan khusus dari Irwan bahwa ia sedang menjalin hubungan khusus dengan beberapa penyanyi tersebut Ia mengatakan hanya berteman dengan mereka Penyanyi dangdut satu ini juga dekat dengan beberapa model Yaitu yang pertama ialah model bernama Alia Sayuti Ia diketahui beberapa kali bertemu dengan Alia dan foto mereka tersebar di media sosial Yang kedua ialah kedekatannya dengan model Fernita Syabila Fernita mengakui bahwa ia dekat dengan Irwan dan bahkan sudah memiliki rencana menikah Namun pada akhirnya hubungan mereka kandas Kemudian tidak pernah terdengar pacaran dengan siapapun Pada 13 November 2022, Irwan diketahui telah menikah dengan cewek berhijab bernama Siham Menikah dengan Pramugari Pernikahan Irwan dan Siham dilaksanakan di ujung menteng Cakung, Jakarta Banyak sahabat dan teman penyanyi yang datang Dari mulai penyanyi Danang Pradana, Zidan dan beberapa penyanyi dari Bintang Pantora serta Lida Jubulan Ajang Pencarian Bakat Irwan Kris Dianto atau yang sering disebut dengan Irwan DA sedang menjadi perbincangan publik Irwan Kris Dianto yang merupakan jubulan Dangdut Akademi ini baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita berhijab Hal ini diketahui dari beberapa unggahan di media sosial orang-orang terdekatnya Seperti penyanyi Dangdut Asal Banyuwangi yaitu Danang Pradana Dalam unggahan Danang terlihat Irwan sedang melaksanakan resepsi pernikahan dengan sang istri yang diketahui bernama Siham Selain Danang, penyanyi Rizi yang merupakan jubulan ajang Bintang Pantora ini juga mengunggah fotonya dengan Irwan dan sang istri Rizi mengunggah foto tersebut di Instagram pribadinya At Rizi Real Underscores Dan sekaligus memberikan ucapan selamat serta memberikan doa Profil Irwan Kris Dianto lahir di Sumenap, Jawa Timur Mengawali karirnya dengan mengikuti ajang Dangdut Akademi pada musim kedua tahun 2015 Irwan berhasil menjadi juara ketiga pada ajang tersebut Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Pria yang banyak dikenal dengan sebutan Irwan DA ini Kemudian terjun ke dunia entertainment sebagai penyanyi Dangdut profesional Penyanyi Dangdut Tahun 2015 dia merilis lagu berjudul Benang Biru yang dirisikel Selanjutnya dia juga merilis tiga lagu Yaitu Main Api 2016, Sam Pangeranmu 2017, dan Penggemar Dangdut 2020 Pada 2015 pria yang juga sering disebut Irwan Sumenap ini Juga pernah ikut serta dalam drama musikal Ada apa dengan Day? Penyanyi kelahiran 17 November 1993 ini Juga sempat terjun ke dunia akting dengan bermain beberapa FTV Di antaranya Maafkan Aku Membohongimu 2015 Aku Pergi Demi Ibu, Aku Pun Pulang Demi Ibu 2016 Serta Pintu Berkas Spesial Ramadan 2019 Pria 28 tahun ini juga pernah mengikuti ajang Dangdut Akademi Asia musim pertama Dimana ajang ini diikutilah peserta asal Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura Irwan hanya berhasil bertahan hingga 6 besar Memiliki Band Irwan pernah menjadi nominasi dalam manugrah musik Indonesia tahun 2015 Di kategori artis solo pria Dangdut Selain itu, Irwan juga pernah menjadi pemenang dalam Indonesian Dangdut Awards 2015 Sebagai penyanyi pendatang baru Pria terpopuler Tidak hanya di dunia entertainment, di dunia pendidikannya Pria kelahiran Sumenap ini juga mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi Dari Universitas Wira Raja, Sumedap Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih.